Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Rizna di DWD kali ini saya akan membuat tutorial Bagaimana cara membuat bakso sendiri di rumah ya yang tidak ada waktu untuk pergi ke pasar ngilingin bakso bisa membuatnya sendiri di rumah dengan menggunakan chopper ataupun blender juga bisa ya Oke sebelum dilanjut yang baru bergabung di channel saya silahkan di subscribe dulu ya dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video yang akan saya bagikan nanti bahan-bahannya ada daging giling kalau tidak ada daging giling bisa menggunakan dan daging biasa lalu dicincang kecil-kecil baru di chopper ya kemudian ada lada bubuk kalu jamur dan juga garam ada gula merah bawang putih bawang putih yang sudah diiris lalu digoreng kemudian bawang merah yang diiris tipis lalu digoreng kemudian ada telur bebek kalau tidak ada telur bebek bisa menggunakan telur ayam soda kue dan juga baking powder lalu tepung sagu dan juga ada es batu ya untuk nanti proses penggilingannya selanjutnya kita siapkan untuk menggiling ini bisa menggunakan food processor kalau tidak ada bisa menggunakan chopper ataupun dengan blender tapi yang blender kecil ya masukkan daging gilingnya untuk dagingnya dan bumbu-bumbunya ini saya bagi jadi dua karena ini enggak muat untuk satu kilo ya hanya muatnya untuk setengah kilo jadi saya bagi dua kalau menggunakan chopper chopper itu biasanya hanya muat untuk seperempat ya jadi nanti bisa dibagi empat saya sudah selesai saya mau coba jadi saya mau coba saya suka saya 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 setelah digiling sebentar masukkan es batu giling lagi lalu masukkan soda kue dan juga baking powder untuk resep lengkapnya silahkan cek di deskripsi seperti biasa saya cantumkan di deskripsi untuk resep-resepnya setelah bumbu tercampur rata lalu masukkan tepung sagunya ini tepung sagu juga saya bagi 2 selamat menikmati nah ini adonannya sudah selesai sudah tercampur rata kita pindahkan ke plaskom plaskomnya dikasih air es dulu biar tidak lengket lalu kita lanjut untuk menggiling yang adonan masih separuh nah ini adonannya sudah digiling semua kita campur lagi setelah adonan selesai kita siap untuk mencetak nah ini airnya sudah saya didihkan terlebih dahulu ya ini air sudah mendidih lalu dimatikan kompornya kita angkat di meja kalau langsung di atas kompor bisa tapi apinya harus dikecilin sangat kecil dan nyetaknya seperti ini gampang kan ya tinggal di tekan-tekan sudah langsung diambil pakai sendok taruh dan lakukan sampai adonan habis nah ini adonan sudah tercetak semua kita tinggal rebus kembali ya dengan menggunakan api sedang cenderung kecil apinya seperti ini ya oke ini bakso nya sudah matang sudah kenyal-kenyal begini berarti sudah matang ya dan bisa langsung diangkat sangat mudah sangat mudah bukan cara membuatnya teman-teman bisa praktek sendiri di rumah dan tidak harus bikin 1 kilo ya bisa bikin sedikit saja 1.4 ataupun setengah nanti resepnya tinggal dibagi saja maunya berapa oke sampai disini dulu video dari saya jangan lupa like komen share juga subscribe bagi yang belum subscribe dan sampai jumpa lagi insya Allah di video-video saya yang akan datang sampai jumpa lagi bye bye